Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya gue mau bahas ya jadi banyak banget yang nanya ya buah kan ini pengalaman gua Dines ya jadi pasien itu kalau infusnya habis tuh banyak yang panik ya sebenarnya harus panik nggak sih ya jadi sebentar gini teman-teman ya infus itu kalau udah mau habis ya temen-temen matiin ya kalau bisa jangan sampai cairan yang di botolnya itu habis banget ya kalau bisa pas udah mau habis teman-teman laporlah keperawatnya atau enggak kebidanya atau enggak tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut ya tolong infusnya udah mau habis gitu kan jangan sampai itu infusnya habis banget temen-temen baru bilang gitu karena nanti ada udara masuk ke selang ya kalau ada udara masuk ke selang ya biasanya nanti pas mau pergantiin infusi terus dibenerin dulu gitu ya Nah terus juga enggak apa namanya bahaya enggak sih kalau dilama-lamain gitu gantiin pus sebenarnya sih bukannya dilama-lamain ya harusnya setiap ada pasien lapor infus habis itu biasa tenaga medisnya langsung ganti ya cuman balik lagi nih dalam kondisi keadaan si pasiennya pasien ini memang pasien dehidrasi atau enggak pasien gawat enggak yang memang harus biasanya sih kalau pasien gawat masuknya enggak mungkin di ruang rawat inap biasa pasti biasanya dimasuk di ICCU ICU gitu teman-temannya pokoknya ruangan-ruangan intensive care ya teman-teman yang perawatnya tuh memang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pasien gitu Nah kalau di ruang rawat inap biasa ya teman-teman enggak usah panik ya intinya matiin aja dulu infusnya kalau memang dia udah mau habis matiin infusnya lapor ke petugas kesehatannya atau ke petugas medis yang ada di rumah sakit ya Nah terus juga eh terus kalau perawatnya lama gimana gitu kan ya memang biasanya ini jujur aja teman-teman ya jumlah perawat sama jumlah pasien di rumah sakit biasanya tuh enggak sebanding ya teman-teman ya jadi lebih banyak jumlah eh apa namanya pasiennya ya itu beneran teman-teman ya mungkin kalau rumah sakit-rumah sakit yang sudah maju ya mungkin sesuai gitu kan misalnya di jumlah pasien segini perawatnya segini tapi banyak juga di rumah sakit yang eh 30 pasien nih cuma dua perawat gitu itu kan bayangin kalau 30 atau 20 pasien nih dua perawat jadi satu perawat megang 10 pasien itu kan udah di luar apa ya ya di luar batas kinerjanya lah teman-teman itu masih banyak terjadi teman-teman gitu jadi kalau infus habis saran gue jangan panik teman-teman tinggal matiin aja ininya apa namanya yang buat ngatur tetesannya udah matiin aja aman Insya Allah gitu ya jadi habis itu tinggal nunggu si petugas medisnya datang ya Kenapa nggak sampai habis banget ya kalau habis banget gitu tadi teman-teman ya ada udara masuk ke selang ya udaranya tuh nggak mungkin sih sampai masuk ke pembulu darah nggak mungkin karena kalau dia udaranya udah tinggal setengah ya biasa darahnya yang naik teman-teman jadi selang itu nggak mungkin kosong sampai 12 masuk udara tuh nggak mungkin ya sepengalaman gua sih gitu ya mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda jadi Insya apa namanya kalau udah dimati mah udah aman udah gitu aja intinya ya sekian videonya kali ini dari gua ya sampai ketemu lagi di video video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai